Pemirsa sejumlah temuan terdapat dalam LHP BPK RI Purwakilan Jambi, salah satunya terkait pemotongan TPASN PMK Batang Hari tahun 2022. Dalam temuan ini, pemotongan TPASN untuk pembayaran IHUR BPJS Kesehatan mencapai 1,8 miliar rupiah. Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau LHP BPK RI Purwakilan Jambi, kini beberapa temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2022 lalu menjadi sorotan DPRD Kabupaten Batang Hari. Salah satunya terkait pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN di lingkup pemerintahan daerah. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batang Hari Ilhamuddin mengungkapkan, sesuai LHP BPK potongan dalam pembayaran TPP ASN dinilai tidak tepat dengan keliru secara aturan, sebab akibat keliruan itu jumlah uang TPP yang diterima ASN mengalami kekurangan dengan total mencapai 1,8 miliar rupiah. Kekurangan itu terjadi karena perhitungan TPP yang dikurangi dengan potongan IHUR BPJS Kesehatan sebesar 4 persen. Kepada pemohon BPJS Kesehatan sebesar kekurangan pembayaran TPP daripada ASN 1,8 miliar rupiah yang mana rekomendasi BPJS Kesehatan sebesar. Nah ini kita ingin tahu, kronologi sebenarnya sejak apa. Kita harus menyelesaikan persoalan itu, kita harus tahu dulu akarnya di mana. Akar masalah penyakitnya itu di mana. Jangan sampai salah obat. Atas kekeliruan tersebut, kini DPRD Kabupaten Batangheri terus merupaya melakukan pendalaman serta mengkadi letak kesalahan yang terjadi agar segera diselesaikan. Salah satunya dimintai PMK Batangheri melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada Dewan terkait kronologis atau simulasi dalam pembayaran TPP ASN tersebut.